Saudara-saudari terkasi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Hari Raya Kamis Putih. Kenangan atau memperingati perjamuan terakhir Yesus dan para murid. Inji perayaan Kamis Putih adalah memperingati perjamuan terakhir Yesus dan para rasul dan gereja mengajarkan bahwa pada malam itulah Yesus menetapkan sakramen ekaristi dan juga sakramen imamat. Karena ekaristi tidak pernah dipisahkan dari para imam. Jadi sakramen imamat ditetapkan juga bersama dengan ditetapkannya sakramen ekaristi oleh Yesus ketika ia berkata lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan dalam perjamuan malam terakhir itu Yesus juga membasuh kaki para murid. Saudara-saudari, sejak awal perayaan pasca Yahudi adalah pesta mempersembahkan panen pertama kepada Allah. Yang pertama yang terbaik dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur. Kemudian setelah perbudakan di Mesir, perayaan pasca itu merupakan kenangan akan pembebasan dari perbudakan di Mesir oleh Firaun. Mereka merayakannya sambil makan anak domba. Di sini mereka juga mengingat kasih setia Tuhan yang telah membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Lalu dalam perjamuan malam terakhir Yesus dan para muridnya, Yesus yang oleh karena ketaatannya pada kehendak Bapak menetapkan dirinya sebagai kurban pasca. Ia memberi tubuh dan darahnya sendiri sebagai kurban yang menyelamatkan bangsa manusia. Ia menyerahkan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Jadi anak domba dalam perjamuan pasca Yahudi diganti oleh Putra Allah sendiri sebagai perjanjian kasih yang kekal dan tak terbatalkan. Dan hal ini bagi orang Katolik, kita rayakan secara terus menerus dan kita hadirkan terus setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dengan demikian saudara-saudari, perayaan Ekaristi tak lain selain ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi lebih-lebih adalah perayaan kasih. Karena Allah yang Maha Kasih menyerahkan dirinya melalui Putranya sebagai jaminan kehidupan dan keselamatan bagi umat manusia. Dan pada malam Kamis Putri, saudara-saudari terkasih, hal itulah yang kita rayakan dan kita kenangkan, yakni penyerahan diri Yesus untuk keselamatan kita. Alasan satu-satunya tidak lain adalah karena Allah mengasihi kita. Kasih itulah juga yang mendorong Yesus untuk memberi teladan pelayanan bagi para murid melalui kesediaannya membasu kaki para rasul atau para murid. Tindakan membasu kaki sesungguhnya adalah tindakan seorang hamba atau seorang budak. Namun Yesus yang adalah Tuhan dan guru membasu kaki para murid untuk memberi teladan bahwa kasih yang sejati itu harus nampak dalam kesediaan untuk merendahkan diri, melayani menjadi pelayan, rela berkorban dalam kehidupan setiap hari. Karena itu, saudara-saudari terkasih, perintah ini tentu berseberangan dengan kecenderungan-kecenderungan banyak orang yang lebih ingin dilayani, yang lebih ingin mendapat kedudukan yang terhormat dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, perayaan malam Kamis Putih ini mengenang perjaman malam terakhir dan kesediaan Yesus membasu kaki para murid adalah undangan bagi kita untuk saling mengasihi dan mewujudkan kasih dalam sikap memberi diri. Dengan rela berkorban, melayani sesama secara tulus, tanpa pamri, tanpa syarat, sebagaimana teladan Yesus Kristus sendiri. Ia berkata, kalau aku Tuhan dan gurumu membasu kakimu, maka kamu pun wajib saling membasu kaki. Tuhan memberkati kita.